Intro Pemirsa ambruknya jembatan penghubung pada dermaga Banjar Nyuh Nusa Penidak Lungkung mengagetkan banyak pihak sebab fasilitas umum ini belum diserah terimakan. Menyikapi insiden tersebut pihak Kementerian Perhubungan RI sebagai pengelola menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Direkturat Jeneral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Nusa Penidak akan meningkatkan pengawasan terkait disipin penggunaan boarding pass oleh operator kapal pasbud pasca insiden ambruknya jembatan penghubung dermaga Banjar Nyuh Desa Penidak Pada Kemis 15 Desember, Kepala Kantor UPP Kelas 2 Nusa Penidak Ketut Gede Sudarma mengatakan seluruh penumpang passbud semabuhil yang mengangkut penumpang warga negara asing sudah bisa bertolak dari Nusa Penidak menuju pelabuhan Sanur dan Pasar. Kantor UPP Kelas 2 Nusa Penidak menyatakan sebagian movable bridge MB di dermaga Banjar Nyuh dilaporkan patah diduga akibat jumlah penumpang yang banyak dalam waktu bersamaan menggunakan movable bridge menuju passbud sehingga melebihi batas kekuatannya insiden itu mengikibatkan puluhan orang penumpang yang berada di atas movable bridge itu tercebur ke laut. Sudarma menegaskan sejumlah langkah sudah dipersiapkan UPP Kelas 2 Nusa Penidak untuk mengantisipasi berulangnya kejadian serupa diantaranya penguatan movable bridge dan dilakukan pembatasan jumlah debarkan embarkasi penumpang yang melalui movable bridge mengingat waktu keberangkatan passbud yang bersamaan di setiap sore hari maka setiap passbud harus memastikan jumlah penumpang sudah lengkap siap untuk berangkat agar passbud dapat sandar di pelabuhan untuk menaikkan penumpang dan melapor ke siah bandar. Selain itu, diperlukan railing pada tengah-tengah jeti dan penambahan boulder demi keamanan penumpang juga passbud saat debarkasi dan embarkasi selebihnya UPP Kelas 2 Nusa Penidak akan menata arus keluar masuk kendaraan yang dikoordinir oleh kooperasi dan pecalang agar para wisatawan menjadi lebih nyaman dalam melakukan perjalanan wisatannya. Kepala UPP Kelas 2 Nusa Penidak Ketut Gede Sudar mau nyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi pihaknya juga mengajak para operator kapal dan juga penumpang kapal untuk mentaati peraturan keselamatan yang ada selain itu juga mengutamakan keselamatan yang bukan hanya tanggung jawab regulator dan operator kapal tetapi merupakan tanggung jawab bersama termasuk para penumpang kapal seperti diberitakan sebelumnya jembatan menghubung antara dermaga banyak renyuh desa Penusa Penidak ponton tiba-tiba ambruk saat dilalui puluhan penumpang Kamis 15 Desember 2022 kondisi demikian membuat sejumlah wisatawan sempat panik dan jatuh ke laut hingga berupaya keras menelamatkan diri tidak ada korban dalam peristiwa tersebut namun banyak peralatan elektronik milik wisatawan hilang hingga rusak karena terendam air laut bagi Arta Malipos